Halo guys, jadi setelah aku tadi tektokan di Gunung Lau ya ini kita udah mandi, udah bersih-bersih jadi sekarang ini kita lanjut ke mongkrang dan mau panen stroberi di tahun 2024 di bulan Juni aku lihat tadi di kebun stroberi langganan aku itu lumayan gede-gede udah barebe stroberi nah guys udah gede jadi ini aku mau lanjut petik stroberi siapa tahu bisa jadi informasi juga buat kalian yang menantikan setiap komen tuh di postingan stroberi aku diurtuk bulan ini musim ga ya, bulan ini musim ga ya sekarang ini udah mulai banyak kok temen-temen yang gede-gede stroberinya oke, jadi aku akan lanjut kalo misalkan udah masuk ke kebun stroberinya ini aku cari parkir dulu nah temen-temen aku jelasin sekali lagi kalo misalkan kebun stroberi langganan aku itu dari parkiran mongkrang satu ini kalian larus jalan terus ke sebelah kanan ini sebelah kiri juga sebenernya banyak cuman yang aku sering petik dan besar-besar dan manis-manis itu disini ya nih di pertigaan sebelah kanan nempel sini ini ada ibu yang jaganya iya boleh bu oh iya satu kilonya berapa bu seratus oh iya oke kita mau langsung balik iya iya mandi dulu bu oke guys nih ya aku bakal liatin dulu ke kalian di bawah kayaknya sisang biasanya di pojok-pojok itu lebat sama besar-besar gitu loh guys bentar ya sabar luas ya sampai ujung sana teman-teman dan ada kebun yang sebelahnya mau dicek dulu gak iya aku cek dulu ya iya 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 aku cek dulu yang sebelah sana tuh guys karena tadi aku liat tuh besar-besar boleh pindah-pindah ya bu oh iya oke kita liat sebelah sini oke berseberangan gitu ya pas di jalan perempatan perempatan guys bukan pertigaan oke kayaknya abis juga deh hmm tuh guys ini merah juga tuh nah kita petik ya oh oh ini gak bisa harus digunting tuh dapet satu ini bagus juga nih dapet dua aku cari yang bener-bener merah banget guys ya aduh sorry bentar tuh 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 eh yang gak deh ini bagus juga sih bergerombol juga nih guys tuh lihat ya kan tapi kecil-kecil nih ini juga kayaknya oke gak ya bukan busuk sih ini jadi bijinya tuh bergerombol gitu loh guys oke kita petik ya yang ini yang ini enggak enggak masih apa putih ini guys nih nah ini dia bentuk favorit aku nih nah bentuk favorit aku nih tuh dapet segini ini merah eh eh bolong guys kita taruh disini ya biar jadi bibit wah ini gede yah bolong juga gede juga nih wah ini tuh besar-besar nih guys besar-besar nih guys nih nih selanjutnya ini gak kelihatan bentar ya nih ini masih ada putihnya dikit bentar ini juga ada iya hmm satu doang yang merahnya nih guys tuh wah ini gede eh mumpet tuh tuh mana yang tuh mana harus pulang ke sana gak tuh guys nih kayaknya ini deh tuh satu tuh nih mumpet nih ini ini ada bolongnya ini ada bolongnya kita petik lagi yang lainnya seru nih mumpet-mumpet tuh stroberinya tuh ini ini nih guys tuh si hijau tapi tapi yang ini teh manis ya tuh lah tuh lah yang merah di sana ini nih mumpet nih ini merah ini merah ini bagus nah nih kelihatan gak nih ada yang bolongnya kamu mah itu yang di sebelah sana ini lo ngumpet depan kamu nih ini guys ini juga nih putih tapi masuk sini masuk sini wah ini nih guys tuh kelihatan gak tuh tuh nih ini bagus kayaknya bagus eh ini bagus tuh wow tuh tuh guys segini tuh wah ini nih cuman 2 kg hehehe tuh guys segini tuh iya tuh mulai ada matahari ini tadi-tadi kabur ini yang tegangnya tuh nih bolong iya 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 iyalah busuk itu bentuknya lucu selamat menikmati Jadi kita dapat segini Kalau teman-teman bertanya ini Dimana bulan apa dan kapan Ini adalah di bulan Juni 2024 aku petik Strawberry ini di Dekat lapangan Mongkrang Teman-teman di wisata Bukit Mongkrang Disini banyak banget kebun strawberry yang bisa kalian pilih Dan di tahun 2024 Bulan Juni ini kalian udah bisa Siap petik strawberry di Bukit Mongkrang Ini teman-teman kalian jangan lupa datang ya Oke makasih yang udah nonton Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh